sumpah nggak tahu aku guys musuhnya yang mana udah nggak tahu lagi aku guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo guys welcome back with sleeping guys guys jadi sebelumnya aku udah pernah nge-review ya Poco M3 ini guys dimana hp yang bakalan kita review kali ini RAM 4GB dengan total internal 64GB dan disini versi MIUI nya 12.090 ya dimana ini adalah pembaruan terbaru dari Poco M3 jadi disini aku nggak bakalan ngetes Antutu nya lagi ya karena di video sebelumnya aku udah pernah ngetes jadi bagi kalian yang penasaran untuk skor Antutu nya kalian bisa klik dulu video yang diarah sebelah kanan atasku kalian tonton sampai selesai dan kali ini aku langsung aja ya nge-review Poco M3 ini menggunakan Free Fire Max guys jadi langsung aja kita masuk ke dalam gamenya oke guys kita udah masuk ya ke dalam Free Fire Max ya dari Poco M3 guys dan disini aku pertama kali ya mau kasih tau ke kalian semua nih guys ya buat temen-temen semua jangan pernah lupa klik upload di HP kalian ya karena itu bakal nyimpen semua settingan sensitivitas HUD tampilan segala macem yang udah kalian setting di Free Fire kalian bakal kesimpen ketika kalian klik upload dan klik download di HP yang baru kalian install Free Fire guys karena ketika kalian klik download dan kalian pilih oke maka tampilan kontrol HUD semuanya akan kembali seperti settingan kalian yang sebelumnya jadi itu aja ya langsung aja disini guys karena HP nya masih menggunakan Snapdragon 662 jadi aku set graphingnya di Ultra semua kerata kiri ya dengan 6 lepas nya aku tetep aktifin jadi langsung aja disini aku bakalan cobain dulu ya jadi class quad bermuda Max guys kayaknya sih dari Poco M3 ini udah ngalamin nge-prem ya tapi kita buktiin aja bareng-bareng guys di Free Fire Max ini apakah ya Poco M3 ini bakal berjalan lancar atau memang nggak layak buat kita install Free Fire Max guys jadi langsung aja ya kita masuk ke dalam gamenya aja ini HP udah kentang guys kalian bisa lihat ya ini udah ngalamin touch delay bang stat ya padahal dulu waktu baru rilis lumayan enak ini HP guys tapi yaudahlah emang gimana lagi guys langsung aja kita coba cari musuhnya dan kita buka yang sama anjing 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 ini ini touch delay bang stat dari HP nya cu weee 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 bang stat mana kalian cu bang stat aduh 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 sini 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 mau mati anjing ih kok anjing slow mo banget bang stat HP nya guys ya slow mo banget anjing aduh 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 ini nge-prem nge-prem guys ini nge-prem nge-prem ya lumayan parah guys ujian ini doublek anjing musuhnya masih ada menggunakan perontol-perontol bajingan guys detik anjing ga kuat lagi co apnya ya dengan grafik padahal udah di ultra rata kiri anjing becah lah kepalam ini lama kali lah reloadnya kebanyakan reload anjir ini ampus kau bangsat ya Poco M3 ini udah termasuk HP kentang ya karena di prepare max kalian udah lihat ya ini sangat ngalamin touch delay bangsat ya kurang enak sih buat kita gunain guys so setelah abis ini aku bakalan coba set grafiknya ke grafik standar aja ya kita bakalan lihat ya di matte gede apakah HP ini masih ngalamin hal kayak gini guys kalian perhatiin ya ini ngalamin touch delay yang lumayan berat ya kalau menurut gue dalam siap perhatiin gas ini pun ngalamin ngeframe ngeframe dari free Fire Max menggunakan Poco M3 yang gimana HP ini memiliki chipset Snapdragon 662 ya Aduh sorry sorry ke sampah guys kok ngerima nyetok ngeri mana sih lama kali reload ku anjing mampus kau aduh enggak nyaman banget sumpah guys nggak nyaman banget pakai guys di Free Fire Max ya kita bisa perhatiin bagian jempol ku bisa ini ngalamin ngedilai dili bangsa mana sih musuhnya musuhnya pun ngendok-ngendok ngendoknya di atas atas anjing kok bisanya gitu ya ngendok sampai ke atas lain baa kiri-kiri player yang gak punya skill anjing ini enggak enak banget sumpah gas ini jadi gara-gara respon tuh beli seperti ini guys ya pegi anjing nah kalian bisa perhatikan ya ketika ngefil pun HP ini ngalamin ngempreme co test lagi di Bermuda Max ya karena memang Ultra dari HP kentang ini guys ya udah nggak bisa udah nggak bisa lagi kita paksain ke Ultra guys jadi disini aku coba set di tandat ya 6 bulepes yang tetep aku aktifin guys kalian lihat ya, ini masih tetep class squad bermuda max ya disini 87% sama aja bang Sat sama saja ya darah di orang kenapa jadi kulit putih bang Sat kenapa kulitnya jadi kayak Setup dan tetep guys ini mah tetep aja ya ngasih ngalamin touch delay dari Poco M3 Snapdragon 662 ini guys ya ini kurang enak sih buat di headshotin kepala musuhnya dan ngalamin ngeprem ngeprem ya kurang recommended sih guys ya jadi kalau misalnya kalian gunakan HP ini coba di install Free Fire biasa aja guys Tumpah nggak tahu aku guys musuhnya yang mana udah nggak tahu lagi aku guys musuh yang mana kawan yang mana udah nggak tahu lagi aku Bang Sat ini nge-delay anjjj nggak tahu lagi lah oke ya musuhnya entah nih guys eh napa kakinya yang ditembak tolol mampus kawan jeng ya jalan-jalan-jalan-jalan lupanya boss Bang Sat ya iyalah namanya boss ya jalan lah tolol 86% guys ya tadi berapa persennya aku nggak tahu dan ini buka notif aja anjay tampilannya slow-mo-slow-mo gaming Mac Bermuda Max dari HP ini emang bisa aku katakan ya di grafik standart aja udah nggak support jadi udah nggak tahu lagi mau ngomong apa ya bisa kalian tengok nge-prem nge-prem bangsat HPnya ya ih reloadnya pun setahun anjing ya nggak enak sekali nggak enak kali anjing mana sih oh ini orangnya kepala kau guys ah udahlah selesai ya guys ya aku nggak mau lagi main di Bermuda Max anjing M3 ini nge-prem kali cu nge-prem kali nggak usah lagi lah aku tes di sini ya langsung aja aku masuk ke dalam mat gede guys dan baterainya ya permainan sekitar 4 menit 1% ya kayaknya tadi aku nggak tahu berapa persen kalian typing aja di komentar guys ya udah guys nggak usah terlalu banyak bacot lagi ya karena di sini grafik standart pun HP ini ngalamin delay-delay gaming ya jadi ya 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 tetap aja bang saat kita setnya di grafik standart ya nggak usah di bawah standart aneh gitu kalian udah liat kan di FFMAX grafik standart berubah menjadi orang barat coy ya udah guys ya langsung aja di sini guys dengan grafik standart 60 fps-nya aku masuk ke dalam map gede ya semoga HP ini nggak kentang di Free Fire Max guys kalau kentang juga luar memek dalam lobinya di detik ke 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 26 anjig sangat kentang sekali dengan RAM 4GB guys gimana nggak kentang kalian tengok nih ya di lobby aja nge-prem nge-prem anjig itu kayak mana kalau udah perang udah anjig nggak usah install efek max babi ya karena nge-prem anjig guys baterainya di angka 85 ya kayaknya sih di Free Fire Max ya dari Poco M3 ini lumayan awet ya jadi langsung aku coba turunkan ya di Clock Tower karena musuhnya rata-rata ngendok-ngendok bangsat semua guys standart di FF Max kayak Free Fire di grafik standart biasa ya anjing lama kali dong turun gini doang ah di map gede ini nggak terlalu parah ya lebih sedikit smooth guys dibanding di Play Squad bermuda Max tadi ya sabar 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 oke nge-prem kali boy gila nge-prem kali bos HP-nya bos tapi di sini oke anjing kalian lihat ya patah-patah cok sampai berhenti gini loh maksudnya di atas semua cok eh udahlah meninggal meninggal anjing meninggal frame nge-prem babi HP-nya memurungin dari musuh aja pun susah cok 4 menit permainan guys baterai udah turun ke 84 ya 4 menit 1% ya masih cukup awet sih dari Poco M3 ini guys yang lucunya kan guys dari Poco M3 ini yang harus kalian tahu ya ini kalau nggak ada musuh normal loh nggak nge-prem nge-prem parah kayak tadi giliran ada musuh wih nggak tahu lah gue ya kalian tahu orang di kursi roda kayak mana kalian tahu kan nggak bisa lari kan ya kayak gini lah karakternya jadinya dipaksa main di FMX ya parah kali cok ih anjing ada orang tolol ih anjing kenapa ada orang tiba-tiba aku nggak sadar guys tolol Astaghfirullahaladzim ih anjing anjing ah kenapa aku nggak sadar tiba-tiba ada orang cok di end babi dengan grafik standart ih nggak tahu lah boy memang betul-betul macam orang stroke didudukkan ke kursi roda terus kursi rodanya ditenang ke jurang gitu parahnya anjing ya jadi aku coba set ke grafik smooth lah kali ini ya prepare max di Poco M3 ini nggak support lah memang ya prepare max di Poco M3 ini ya karena mungkin ya HP ini terlalu kentang dan kedua adalah prepare max masih versi pertama ya jadi kita belum tahu belum stabil-stabil banget mungkin ya buat HP-HP kentang jadi langsung aja ya di grafik smooth kali ini guys aku masukkan kembali ke map gede ya mudah-mudahan HP ini udah nggak kayak tadi lagi ya mudah-mudahan ya tapi kalau masih tetap sama ya DUAR MEME aku nggak sarankan buat kalian buat install prepare max di Poco M3 ini guys oke ya dengan grafik smooth guys kali ini free fire max masuk ke map gedenya di berapa detik ya tadi 26 parah kali cok di bawah 30 gitu kok bisa ya sementara di prepare biasa aja ini masih di atas 30 guys 27 jadi sama aja guys ya dari free fire max ini mau kalian set ke grafik standart ataupun grafik smooth ini masuk dalam mobilnya tetap sama ya tetap di angka 2627 tapi ada perbedaan guys dengan grafik smooth enak ya pergerakannya udah licin ya udah nggak berat kayak tadi dan nggak ada lagi yang namanya touch delay sama sekali ya ini udah normal guys kalian set di grafik smooth udah normal ya tapi ya itu semua kembali kepada kalian ya kalau misalnya kalian betah menggunakan grafik smooth di free fire max ya silahkan gitu tapi kalau misalnya kalian nggak betah ya aku cukup sarankan ke kalian install free fire biasa ya nggak usah banyak gaya install-install free fire max nggak HD HD juga anjing ya tetap aja gitu tampilannya tampilan PS2 ya untuk bagian speaker dari Poco M3 ini bagian atas bawah hidup ya guys jadi kalian nggak usah pun pakai headset kalian udah bisa ngebedain suara stand musuh yang ada dari sebelah kiri maupun sebelah kanan kalian dengan baterai 82 bener-bener awet sih guys walaupun bisa kita tahu sama-sama ya dari free fire max ini penggunaan baterainya sedikit lebih boros tapi di Poco M3 ini kalian bisa lihat guys 5 menit pemakaian aja baru berkurang 1% doang ya jadi bisa dikatakan dari Poco M3 ini punya baterai kapasitas dinosaurus guys dengan grafik smooth nah gini baru mantul guys nggak ada lah namanya nge-prem nge-prem nggak ada patah-patah kayak tadi ya nah ini udah normal guys jadi emang udah fix sekali ya dari free fire max ini nggak bisa sih buat kalian paksain install di Poco M3 kalau misalnya kalian pengen nyaman ya mainnya karena kalau misalnya kalian install free fire max grafik kalian di smooth mending kalian nggak usah install free fire bodoh untuk apa gitu kan? udah free fire max grafiknya smooth anjing apa gunanya tolol? nah ini enak guys ini enak ya ini bagian responsimnya kalian lihat guys cukup lancar ya nggak ada frame sedikitpun guys dan untuk baterai kalian lihat udah kurang 1 frame selama 5 menit udah fix ya guys sangat udah fix sekali guys karena baterai ini adalah penggunaan manusia perubah ya kawetannya nggak usah disangsiin lagi guys kontrol bapak kau pecah oke udah ngalamin patah-patah ya udah ngalamin patah-patah kembali guys aku nggak tahu patah-patahnya gara-gara apa dan menurutku wajar aja ya kena-kena sih ada orang dong pantas patah-patah anjing mampus kau anjing ya pake-pake klontal mampus kau babi bapak kau panggil sini bapak kau bapak kau sekalian aku kena takut aku bapak wajar ini kalau bahan ya tapi ya tetap aja guys ya waktu ada musuh ya kan waktu ada musuh yang datangin kalian nih kalau misal kalian menggunakan've Poco M3 ini ya HP ini masih bisa ngerasain ya kayak nge frame gitu guys ya standar HP-HP kentang lah ya ada orang guys ada orang guys di rumah-rumah kayu guys ah kena sampah baginya nih dan untuk bagian panas layar ya setelah kita gunakan lebih kurang setengah jam non-stop dari Poco M3 ini kalian bisa lihat guys tasnya ini udah menyentuh angka di atas 40 derajat celcius ya dan kategorinya masih normal ya belum terlalu nyakitin tangan oke guys kalian bisa perhatiin guys ya di arah depanku ini udah ada orang rame ya cukup rame orang di map ini kalian bisa perhatiin guys ini udah ngalamin nge-prem nge-prem guys ya musuhnya darahnya 3.000 anjing mana sih aku aku bingung anjing musuhnya di arah mana gitu ya nggak tahu aku Cuk musuhnya oh ini nggak tahu aku anjing berapa berapa ratus darahnya ah udahlah anjing udah jelaskan guys Free Fire Max ini kalau kalian lagi perang suara stepnya nggak dengar lagi bangsa berasa kayak rumah kalian di maling orang tapi malingnya pakai peredam cowok bener-bener ya aku cuma bisa berharap ya baru Free Fire Max ini cepet sih dipik sama Garena ya supaya suara stepnya pas lagi perang-perang kayak gini bisa kedengeran guys oke udah selesai ya dari Poco M3 ini kita review guys jadi kesimpulannya adalah aku bisa bilang ya Free Fire Max dari Poco M3 ini nggak terlalu rekomendasi ya buat kalian gunakan guys, karena kan HP ini masih banyak ngalamin nge-frame ya di Free Fire Max aku nggak tau mungkin karena Free Fire Max ini masih versi pertama ya jadi mungkin kedepannya kalau misalnya Free Fire Max-nya udah agak stabil aku bakalan review ulang ya menggunakan HP Poco M3 ini guys yang paling nyaman dari HP ini adalah bagian baterai ya dimana kalian bisa lihat ya baterainya sendiri ini 5 menit pemakaian berkurangnya hanya 1% guys bisa dikatakan dari baterai Poco M3 ini memang kapasitas yang sangat luar biasa guys nggak heran pada masa lalu ya manusia-manusia perubah menggunakan HP ini guys karena kekuatan baterai luar biasa bagus ya untuk responsifnya ngalamin delay yang lumayan berat ya walaupun kalian udah side-grapping yang semua, ketemu musuh HP ini masih ngalamin delay tone so, see you in the next video